Terlibatnya para pelajar, saat demo Omnibus Law di hampir seluruh wilayah di Jawa Timur pada tanggal 8 Oktober lalu yang berakhir rusuh dan ada sebagian yang diamankan oleh kepolisian yang statusnya masih pelajar, pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan virtual meeting dengan Kepala Sekolah SMA-SMK di seluruh Jawa Timur yang dipusatkan di Gedung Negara Gerahadi. Dalam virtual meeting yang dilakukan secara tertutup ini dan pimpinan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Kofi Faindar Parawansa didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Wahid Wahyudi dan juga dari kepolisian Polda Jatim walaupun mengembukakan pendapat di muka umum itu dilindungi oleh Undang-Undang. Namun guna meminimalisir pelajar SMA-SMK ikut serta dalam demonstrasi karena saat ini masih harus melakukan belajar secara daring, pemerintah Provinsi Jawa Timur meminta para Kepala Sekolah dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan yang ada di seluruh Jawa Timur untuk melibatkan Komite Sekolah dan OSIS dalam proses pengawasan para pelajar. Memberikan pengarahan-pengarahan kepada para Kepala Sekolah SMA-SMK negeri dan swasta se-Jawa Timur. Yang inti arahannya itu adalah Yang pertama Menyampaikan pendapat Itu dijamin oleh Undang-Undang Tetapi Menyampaikan pendapat itu tentunya Harus memahami Apa yang disampaikan Yang kedua Kita juga memahami bagaimana cara menyampaikan pendapat Jangan sampai Cara-cara Anarkis yang dilakukan Bentuk pengawasan bisa dilakukan dengan memanfaatkan media sosial Seperti membuat grup WhatsApp Atau yang lainnya Yang anggotanya bukan hanya guru Tetapi juga pelajar dan juga komite sekolah Masuk di dalam grup tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!